Jadi Jamprida itu salah satu perusahaan daerah dari Jamprida, 18 Jamprida se-Indonesia. Salah satunya NTB memiliki Jamprida NTB Persaing. Fungsi utamanya itu tentu adalah meng-cover resiko atau menjamin pelaksanaan projek-projek yang ada, baik itu pengadaan barang dan jasa, pengerjaan PC, maupun penjaminan kredit yang ada di perbankan. Dalam seperti contoh sekarang ini kita jamin kooperasi kepada anggotanya, kemudian kooperasi dari NPDB ataupun pihak nasabah dari BPR. Seperti dari BPR NTB maupun hampir semua BPR swasta yang ada di NTB, anggota nasabah-nasabahnya itu kita jamin, UMKM, UMKM, UMKM ada di situ. Sepuluh tahun atau satu dasar awal saja Jamprida NTB ini tentu banyak hal yang udah kita capai. Salah satunya di tahun ini nilai penjaminan kita itu hampir 800 miliar selama 10 tahun Jamprida NTB berdiri. Itu capaiannya sangat luar biasa, bahkan mudah-mudahan tahun ini akan bisa mencapai 1 triliun nilai penjaminan yang ada di Jamprida NTB. 2022 ya? 2022. Jadi 10 tahun Jamprida NTB, apa mimpi besar yang ingin diwujudkan? Mimpi besar kita, harapan kita ini akan bisa tercapai, pertama, kompensi penuh menjadi Jamprida NTB seharian. Dengan modal 50 miliar itu ya? Dengan modal disetor, prioritas 50 miliar. Kedua, tentu ada harapan kita ada penambahan modal, karena ini sangat urgent termasuk dari sisi administratif ke perizinan untuk Pempro mungkin bisa menambah atau kabupaten kota yang lain. Dengan tentu harapan kita, kalau misalnya tidak bisa dengan fresh money, modal disetor berupa dana tunai, tentu harapan kita, kita segera diberikan tanah dan bangunan yang berupa aset. Aset, termasuk yang kita sedang tempat di sekarang, karena itu tentu nanti akan mencukupi lah untuk pengelolaan modal. Modal yang dulu hanya 32,5, sekarang itu di posisi 36,5. Hampir kelebihan 4 miliar modal yang ada di Jamprida NTB dari modal awal yang telah diberikan oleh Pempro dan Kepulian Kota. Jadi, dari 32,5 ke 36,5 miliar total ekuitas atau modal yang ada. Dan Alhamdulillah kita dengan capaian 10 tahun ini, di bulan September ini, kita sudah mencapai aset hampir 50 miliar. Tepatnya di angka 48,8, hampir 49 miliar. Maka kami optimis tahun depan itu kita sudah aset di atas 50 miliar. Dan menurut kami, selaku pengelola di sini, yang diamanahi, ini capaian luar biasa. Karena dari dulu yang hanya beraset di angka 3,2,5 di awal berdiri, sekarang sudah mencapai aset 48,8 miliar. Yaitu hampir 49 miliar. Sehingga tahun depan kita optimis 50 miliar. Terima kasih telah menonton!